Saudara kejutan terjadi di persidangan kasus dugaan terorisme terhadap terdakwa Munarman. Hari ini, Ketua Umum Jokowi Mania hadir sebagai saksi meringankan Munarman. Hadir sebagai saksi yang meringankan, Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer, menyatakan kesediaan yang menjadi saksi atas inisiatifnya sendiri. Sebelum bersaksi di pengadilan, Ebenezer menyebut Munarman merupakan aktivis yang divitnah atas penyebaran berita bohong terkait dengan terorisme. Ebenezer menambahkan kesediaannya jadi saksi juga untuk menegakkan keadilan. Pertama, saya pendukung Jokowi. Kedua, saya selalu beroposi serta persoalan yang ketidakadilan. Posisi tegas saya di situ. Dan ketiga yang paling penting, bahwa Presiden Jokowi pemimpin yang tidak suka bertengkar, bermusuhan, apalagi yang dibangun narasi-narasi yang ketidaknya negatif. Karena yang menteroriskan Munarman adalah mereka yang memainkan berita-berita hoak ini. Sama halnya yang memainkan peran fitnah-fitnah Jokowi komunis. Kalau ke Munarman karena beliau anti-pemerintah, dibilang teroris. Seperti itulah. Terkait dengan kesaksian yang disampaikan Ketua Umum Jokowi Mania di persidangan, kuasa hukum Munarman menyatakan hal ini akan jadi salah satu dasar untuk mengungkap ada tidaknya keterlibatan Munarman dalam kasus tindak pidana terorisme. Kita semua di sini, bahkan Pak Munarman pasti berbeda. Kubu, berbeda pendapat, banyak hal lah dengan dari pihak Joman tadi dengan Bang Noel gitu kan. Tapi di sini kita lihat mereka akan, dia akan memberikan sesuatu penilaian yang tentu saja pastinya insya Allah objektif terkait dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar terhadap Pak Munarman ini. Jadi di sini kita, nanti kita akan gali gitu kan, bagaimana kan pendapat dan juga fakta-fakta Bang Noel katakan terhadap Pak Munarman dan tuduhan bahwa Pak Munarman ini terkait dengan tindak pidana terorisme. Saudara dalam persidangan yang berlangsung tertutup, terdakwa Munarman menanyakan pada Ketua Jokowi Mania, Emmanuel Ebenezer. Munarman mempertanyakan alasan motif kesediaan Ebenezer jadi saksi dalam kasus yang didakwakan kepadanya. Menjawab pertanyaan Munarman, Ebenezer menyatakan dirinya yakin bahwa Munarman tidak terkait dengan tindak terorisme. Kita jelas-jelas beda pandangan politik, beda posisi politik, bahkan juga agama kita juga beda. Saya mau tanya sebetulnya, yang mendorong saksi untuk hadir bersaksi itu apa? Itu saja. Saya pernah juga diperlakukan zolim seperti ini. Mungkin kalau seandainya penguasanya bukan Jokowi, saya yang hadir di bangku ini. Mungkin Pak Hakim, Pak Jaksa yang akan mengadili saya di sidang ini. Informasi lebih lengkap dari kesaksian Ketua Umum Jokowi Mania yang jadi saksi meringankan bagi terdakwa Munarman akan disampaikan jurnalis Kompasivi Eri Sesaria dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Eri, apa saja kesaksian penting yang disampaikan Emanuel Ebenezer terkait dengan kasus terorisme terhadap Munarman? Apalagi Ebenezer ini datang karena inisiatif sendiri? Selamat petang, Audrey dan juga saudara. Memang benar sekali, di hari ini sebenarnya ada beberapa orang yang diajukan oleh kuasa hukum untuk dijadikan sebagai saksi dalam persidangan kasus tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman. Namun ada satu orang yang kemudian mengejutkan yang hadir menjadi saksi di hari ini yakni adalah Emanuel Ebenezer yang kita ketahui Emanuel Ebenezer ini adalah Ketua dari Jokowi Mania. Memang ada, sebenarnya ada beberapa hal yang tadi sempat disampaikan oleh Emanuel Ebenezer sebelum dirinya bersaksi dalam persidangan bahwa dirinya hadir ini atas kemauannya sendiri dan Emanuel sendiri yang mengajukan diri kepada pihak Munarman untuk bisa dihadirkan sebagai saksi membela ataupun saksi yang dihadirkan dari pihak Munarman dalam sidang tindak pidana terorisme dengan terdakwa Munarman. Dalam persidangan tadi juga Emanuel Ebenezer menyatakan ada beberapa hal diantaranya menyampaikan dan juga menegaskan bahwa Munarman ini bukanlah terorisme sebagaimana yang telah dituduhkan Jaksa Penuntut Umum kepada Munarman. Munarman ini berpihak, maksudnya Munarman ini sebagai aktivis sehingga dirinya pun menegaskan bahwa dari rekam jejak Munarman tidak ada tanda-tanda ataupun juga tidak ada bukti-bukti yang menunjukkan ataupun mengarahkan Munarman kepada tindak pidana terorisme. Tadi pun juga sebenarnya dalam persidangan sempat ada perdebatan terkait dengan kehadiran Emanuel Ebenezer yang dipertanyakan apakah Emanuel Ebenezer ini dihadirkan sebagai saksi ahli ataupun juga saksi fakta karena pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Emanuel Ebenezer ini seharusnya disampaikan oleh saksi ahli tapi hal tersebut tadi pun juga sempat disampaikan oleh Emanuel Ebenezer kalau dirinya dihadirkan sebagai saksi ahli. Dirinya pun juga tadi menyampaikan bahwa tudingan-tudingan terhadap Munarman ini merupakan tudingan-tudingan yang tidak memiliki dasar hukum yang benar di mana Munarman juga dijadikan sebagai salah satu alat ataupun juga korban hoax yang memanfaatkan figur Munarman. Terkait dengan pernyataan tersebut berikut adalah penuturan yang disampaikan oleh Emanuel Ebenezer tersekelaku Ketua Jokowi Mania yang dihadirkan dalam saksi persidangan hari ini. Saya diskusi soal itu dengan Munarman. Saya konfrontir langsung dengan beliau. Apa katanya? Beliau bilang, gue gak mungkin mau terlibat hal kayak begitu. Karena dia tahu bahwa kelompok-kelompok ISIS mainan atau kelompok proksi dari luar. Ya, sebatas itu aja. Gak itu saya pertegas sekali, Pak Kim. Jangan sampai nanti sidang atau opini yang terbangun di luar Munarman ini bagian dari ISIS. Karena Munarman ini saya yakini lagi tegak lulus terhadap NKRI. Dan sebenarnya juga tadi Munarman dalam persidangan juga kembali memastikan kepada Ebenezer kehadiran dari Ebenezer dalam persidangan kali ini sebagai saksi ahli untuk meringankan Munarman. Selain itu juga tadi dalam pernyataannya Emanuel juga menjelaskan bahwa apabila dirinya dihadirkan kembali dalam persidangan lanjutan, dirinya akan membeberkan ataupun juga akan memberikan rekam jejak Munarman yang menurut Emanuel Ebenezer bahwa Munarman ini tidak ada sangkut-pautnya terkait dengan terorisme. Dan terkait dengan sidang Munarman, tadi sekitar pukul 3 sore sudah selesai di pengadilan negeri Jakarta Timur dan persidangan selanjutnya akan dilanjutkan pada hari Rabu pekan depan dengan agenda yang masih sama yakni adalah menghadirkan saksi ahli dari pihak Munarman yakni adalah saksi yang meringankan. Demikian, Audrey. Hari ini Emanuel Ebenezer hadir sebagai saksi meringankan bagi terdakwa Munarman. Terima kasih laporannya Eri Sesaria, Jurnalis Kompasivi.